Pada apel pagi Bupati Balangan, Abdul Hadi, turut memberikan penghargaan dan meninjau beberapa bidang terkait untuk perbaikan layanan di tingkat paut, SD maupun SMP. Abdul Hadi berharap, program 100 harinya disambut baik oleh Dinas Pendidikan Balangan menyangkut pengembalian tunjangan daerah bagi guru yang bersertifikasi dan kartu balangan pintar. Untuk Kartu Balangan Pintar, pemerintah daerah berharap dari pendataan nantinya bisa menjadi tepat sasaran bagi siswa yang tidak mampu di tingkat SD, SMP sederajat hingga dapat mengurangi angka putus sekolah di balangan. Kita ingin perbaikan layanan bidang-bidang kita ke guru-guru paut, guru-guru SD, dan guru-guru SMP. Kemudian yang kedua kita akan menyampaikan, kita juga berharap nanti program 100 hari kita disambut baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan menyangkut pengembalian tunjangan daerah untuk guru dan guru yang bersertifikasi dan kesejahteraan guru lainnya. Juga menyangkut Kartu Balangan Pintar. Menyikapi terkait pengembalian tunjangan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Balangan Rahmi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan leading sektor lainnya untuk menghitung kembali kemampuan anggaran yang ada. Kami sudah berkoordinasi dengan bidang-bidang teknis terkait bahkan sudah sampai kepada persiapan RAP. Dan untuk regulasi minggu depan kami akan mengkoordinasi dengan leading sektor terkait terutama bagian organisasi, bepeda, dan bagian keuangan untuk menghitung kembali kemampuan anggaran untuk pengembalian pinjangan tersebut dan perubahan regulasi. Perihal mekanisme pembelajaran tetap muka, Rahmi juga menjelaskan bahwa Balangan masih tetap mengikuti petunjuk dari Kementerian Terkait Sistem Belajar Daring ini. Setelah nantinya Balangan dinyatakan sudah siap untuk belajar tetap muka, maka Dinas Pendidikan akan menyiapkan beberapa langkah-langkah teknis dalam belajar tetap muka tersebut. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Nanang Pintri Fajirianor, BanwatTV.com melaporkan.